Jadi ada salah satu media, Ultimate. Ultimate itu kalau nggak salah kayak tampungan-tampungan gitaris-gitaris hebat gitu ya teman-teman. Kayak klasik rock, itu dia punya ultimate klasik rock juga. Halo abangku semua, selamat datang kembali di channel Yamon Prank. Gimana kabar kalian? Saya harap selalu baik-baik aja ya teman-teman. Jadi hari ini ada berita yang mengebirakan, yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu, saya sempat patroli di negara ini, negara itu, hanya untuk mencari informasi tentang sosok seorang alipata ini. Dan Alhamdulillah, saya mendapatkan salah satu informasi yang harus saya sampaikan untuk teman-teman juga. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, pastikan teman-teman pencet dulu tombol subscribe-nya, agar teman-teman selalu mengupdate terus informasi terbaru tentang sosok seorang alipata ini. Disini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya ini penting sekali ya, tolong teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah, besok saya akan mengumumkan giveaway yang saya adakan satu minggu yang lalu. Jadi disitu saya sampaikan, silahkan sampaikan unak-unaknya kalian. Jadi saya sudah seleksi, saya sudah dapat orangnya. Besok saya akan mengumumkan di next video tentang siapa yang mendapatkan giveaway-nya. Oke? Kita tahu karya-karyanya Mas Alip itu banyak diambil oleh orang asing. Ya, teman-teman kan tahu kan? Jadi disini saya mohon kepada teman-teman, silahkan buat satu video, terus kirimkan di messenger saya. Disitu tolong kirimkan dengan isi dari video itu, kata-katanya adalah, Mas Alip tetap semangat, selalu berkarya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nanti video itu saya akan rangkum dalam satu video, terus nanti saya akan upload tanpa dimonetisasi ya. Tanpa dimonetisasi, dalam waktu itu kita tulus memberikan support untuk Mas Alipata. Oke? Jika kalian lihat disini, Uncle Frank itu akan datang ke Indonesia setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Jadi sebelumnya saya sudah pernah sampaikan ini, tapi sayang video itu kena copyright dari salah satu lagu yang berjudul Haleluya itu ya teman-teman, ada di bagian part. Maka itu saya hapus, dan saya harus angkat informasi ini buat teman-teman semua. Jadi beliau datang ke Indonesia untuk menghabiskan waktunya berlibur di Bali. Dia juga punya teman disini, saya sudah sempat calling, tapi belum dijawab untuk temannya Uncle Frank ya. Jadi apabila nanti dia ada kesempatan waktu di Bali, dia akan menyempatkan diri ke Jakarta untuk bertemu dengan Mas Alip. Dari Mas Alipnya sendiri mau atau tidak, yang penting kita sudah menyembut mereka dengan baik di Indonesia. Jadi ada salah satu media, Ultimate. Ultimate itu kalau nggak salah kayak tampungan-tampungan gitaris-gitaris hebat gitu ya teman-teman. Kayak klasik rock, itu dia punya ultimate klasik rock juga. Nah ini ada salah satu media yang mengangkat skill dari Bohemian Rohab Sodi ini. Dan ini baru-baru ya teman-teman. Nanti link sudah saya sediakan di deskripsi. Tinggal teman-teman klik apakah betul atau tidak yang saya sampaikan ini. Jadi ini adalah salah satu ultimate guitar.com. Teman-teman silahkan lihat. Ini dari Guitar World kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa lihat disini semua aksi dari gitaris-gitaris hebat semua itu ada disini. Dan Mas Alip ada masuk di salah satu website besar ini ya. Yang Queen itu. Kalau yang Queen ini teman-teman pasti juga berpikir bahwa ini bukan main-main. Skillnya Mas Alip ya patut lah untuk kalau seandainya masuk di website ini. Jadi jarang-jarang orang bisa masuk disini ya teman-teman. Maka itu saya dapat website ini lumayan besar dan saya sudah cek. Nanti teman-teman untuk pastikan di link deskripsi. Oke jadi 4 poin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman bisa dapat bahagia. Lukung selalu Mas Alip. Jangan menjat sana-sini. Pokoknya kita selalu berpikir positif. Dan juga apa yang beliau lakukan kita selalu support. Intinya seperti itu. Oke mungkin video kini hanya sampai disini. Pastikan apabila teman-teman suka like, comment, serta subscribe-nya. Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. Thank you. Bye. Terima kasih telah menonton.